Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dua, interaksi dengan Al-Quran Tiga, infak Empat, majlis ilmu Teman-teman, majlis ilmu itu Keutamannya banyak Saya beri gambaran ya Maaf ya, maaf sekali Satu Majlis ilmu itu Kalau antum benar memilih majlis ilmunya Maka status yang diberikan oleh Allah pertama kali Begitu antum berangkat dari rumah Sampai dengan ke majlisnya Statusnya akan naik dari manusia Biasa menjadi mujahid visabirillah Itu langsung sama Dengan orang yang berjuang ke medan perang Ada majlis ilmu nih Antum datangi, begitu antum datang Itu sama dengan orang berjuang ke medan perang Statusnya jihad Kalau meninggal antum di perpengahan Walaupun belum sampai ke situ Maka statusnya langsung syahid Pahala syahid Pahalanya syahid Majlis ilmu Satu Berpeluang mendapatkan pahala Senelejihan Kedua Kalau wafat bisa syahid Dalilnya Quran surah ke sembilan Ayat seratus dua puluh dua Paling kiri sebelah bawah di Musab Kenapa mesti semua orang beriman Pergi ke medan perang semua Saya akan turunkan satu amalan Kata Allah Yang kalau kamu amalkan ini Maka statusnya akan sama Dengan orang yang berjuang di medan perang Sama persis Apa itu? Kenapa tidak ada sementara orang Di antara mereka Mau datang ke majlis ilmu Untuk mempelajari tuntunan agamanya Dan dia mencatat pelajaran-pelajaran itu Dan dia bawa pulang Dia sampaikan pada keluarga yang tidak belajar Perhatikan baik-baik Ayat ini mengatakan Kata Imam Mustafa al-Maraghi Ayat ini mengatakan Bahwa menuntut ilmu itu Nilainya sama dengan jihad Artinya kalau wafat penuntut ilmu Maka statusnya syahid Kalau syahid Maka dosa berpeluang digugurkan Amalan naik Itu seketika pahala bisa datang Dan surga Pernah dengar seorang yang Pernah membunuh seratus orang? Begitu dia mau tobat Dimana dia diarahkan? Kata ulama pada saat itu Pergi kamu ke majlis sana Ke majlis ilmu Disuruh ke majlis ilmu Begitu dia berangkat di pertengahan jalannya Berangkat, berangkat, berangkat Meninggal di tengah jalan Meninggal Statusnya dalam keadaan Di tengah jalan ke majlis ilmu Dia bertobat kepada Allah Diterima tobatnya Saat berangkat itu meninggal di tengah-tengah Ada pahalanya Apa yang terjadi? Surga Surga Diampuni dosa Naik ke surga Disini turun kemuliaan yang ketiga Disebutkan di hadis nabi Riwayat Ibn Majah Nomor hadis 233 Ibn Majah Nomor hadis 233 Rawi'iyah sahabat Abu Darda Man salakat tariqan Yaltamisu fihi ilma Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Siapa yang menyiapkan dirinya Melangkah menuju majlis ilmu Maka setiap langkahnya 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 Akan langsung dituliskan oleh Allah Yang meringankan nanti langkahnya ke surga Di setiap langkah itu dihitung Pahalanya bukan pahala biasa Ringan ke surga Ringan ke surga Ringan ke surga Itu pahala syahid tadi Ya Korannya Ada di Koran surah keempat Ayat 100 Paling kiri sebelah bawah An-Nisa ayat 100 Koran surah 4 Ayat 100 Di ujung ayat Siapa yang berniat merubah dirinya Ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya Kemudian dia merubah diri Bagaimana cara merubahnya Ulema sepakat Pertama datang ke majlis ilmu Supaya punya ilmu untuk merubah diri Jangan langsung kerjakan amalan Tapi belum tahu ilmu Ilmu qablal amal Antum beramal tanpa ilmu Celaka amalannya Saya ingin berubah Kemarin saya gak pernah sholat Saya pengen jadi hamba yang taat Ya Allah saya taupat Besok saya akan sholat subuh Tiga rokat Bisa Dua ya dua Paham ya Jadi ini gambarannya Kemudian pahala yang ketiga Cepat Setiap dia sudah sampai ke majlis ilmu Disebutkan oleh sahabat Ibn Abbas Dinukil oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari Di kitabnya Ada bulu alim bal muta'allim Bab yang pertama Paragraf yang kedua Paling kanan di pertengahan Orang yang sudah masuk ke majlis ilmu Maka pahalanya langsung dituliskan 700 kali lipat Tanpa henti Naik terus diangkat Dan itu berlangsung Sampai diamalkan Jadi kalau ada seorang hamba Cuman dia beramal Tanpa ilmu Dengan seorang hamba Beramal dengan ilmu Beda pahalanya 700 Misal Antum masuk ke majlis ilmu Dapat 700 Diajarkan tentang sholat Bab sholat Diajarkan Kalau anda mengangkat tangan Setelah menghadap qiblat Hadisnya Misal disebutkan di hadis Riwayat Abu Daw Demar hadis 857 Di Al-Bukhari disebutkan Anda sayangkat tanganmu Misal siajar dengan bahu Ucapkan Allahu Akbar Saat diucapkan Rasakan Buang urusan semua dunia ke belakang Buang Jangan bawa dunia Hanya Allah yang paling akbar Begitu antum tahu Dalam ini seperti itu Caranya bagaimana Itu langsung dituliskan Baru takbir Sudah mendapatkan 700 kali lipat Tapi kalau antum Cuma sholat saja Abid Sholat Gak paham bacaan Gak paham gerakan Dituliskan cuman 10 700 kali lipat Di antara 1 ke 2 500 2 ke 3 500 3 ke 4 500 tahun Badlis ilmu 4 Di hadis yang tadi Di Ibn Majl Merhadis 233 Dari sahabat Abu Darda Orang yang menuntut ilmu itu Teman-teman sekalian Langsung Wa innal malaikata La tada'u ajnihatah Ridhan Ditalibil ilmi Mendapatkan ridha malaikat Ridha malaikat Mendapatkan ridha malaikat Jadi antum jangan dikira Biasa nih Dari setiap berangkat Sampai kesini Itu malaikat menawing antum Membentangkan sayapnya Cuma memang dibuat oleh Allah Ghaib Gak kelihatan Sebab kalau kelihatan Gak akan jadi Datang kesini antum Baru keluar rumah Malaikat tuh begini Siapa? Malaikat maut Paham ya? Baik Nah dari semuanya ini Puncaknya Teman-teman sekalian Puncaknya Derajat antum akan Diangkat oleh Allah Diangkat Dua Satu karena ilmunya Kedua karena imannya Dalamnya Quran surah 58 Ayat 11 Jadi saran saya Saya dengar ini ada 46 Majlis taklim berkumpul disini Ini anugerah Tidak mudah mendapatkan itu Tidak mudah Di saran saya Setiap ada majlis ilmu Ayat datangi Bagi waktu Masa dalam sepekan Tidak ada untuk akhirat Dunia aja kejar Dunia Kenapa gak nyari akhirat? Gak banyak kok Sabtu kalau gak Sabtu Ahad susu Nih taklim siapa? Ustadz pulan Syekh pulan Habib pulan Cari dimana tempatnya Tapi ukurannya Tiga kata Al-Quran Cuma tiga ini Kalau gak ada yang tiga Maka Lima kemuliaan ini Tidak akan didapatkan Apa yang tiga itu? Satu Sifatnya Majlis ilmu itu Majlis yang memahamkan Antum dalam urusan agama Bukan menjauhkan anda Dalam urusan agama Dalilnya Quran surah ke sembilan Tadi ayat 122 Liattafakuhu fiddin Membuat mereka paham Tentang agama Jadi kalau ada majlis Yang hanya membuat tertawa Tidak ada isinya Bahkan menjauhkan Antum dari Allah Ngolok-ngolok ayat Al-Quran Ngolok-ngolok hadis Dan sebagainya Maka yang seperti itu Itu bukan majlis Yang dimaksudkan Lewat ayat tadi Belas Dua Syaratnya kata Allah Kalau Antum ingin masuk majlis Status jadi syahid Maka Antum mesti berniat Dengan benar Saat masuk ke majlis ilmu Untuk memahami itu Dengan mencatatnya Dan memahaminya Begitu Antum paham Catat Bawa catatan itu Untuk kembali Sampaikan kepada orang-orang Yang tidak belajar Itu sekarang lebih mudah Share di media sosial Antum sekarang dapat Satu hadith Share Begitu di-share Ada daripada Secara yang tidak jelas Bikin status Semarang mendung Bikin status Hari ini Semarang mendung Emang kenapa Apa dengan status Antum akan berubah Jadi cerah Tidak ada Sudah Bikin yang bagus Hadith kirimkan Hadith Nabi SAW Keutamaan bagi seorang pekerja Keluarkan Begitu Antum share Ke teman-teman Antum pengusaha Mereka semangat semua Semangat Antum jangan lupa Begitu diinjakan kaki Bekerja karena Allah Setiap tapak itu pahala Kirimkan ayatnya Kawan-kawan Quran surah keempat Ayat 34 Berita gembira untuk kita Niatkan yuk Karena Allah Begitu di-share Mereka lihat Sepuluh orang meniatkan Karena Allah Antum dapat bagian pahalanya Tanpa dikurangi sedikit Kirim Belas Ini Kalau gitu Antum kurunkan Madlis ilmu mana Di sekitaran Semarang Siapa ustadnya Siapa sheikhnya Yang bisa mengangkat iman Bukan cuma datang Bisa menangkat ilmu Ya lihat Ini saya sedikit detilkan Ini saya sedikit detilkan Maaf ya sedikit aja Saya sedikit detilkan Mengangkat ilmu dan iman Itu bersamaan disebutkan Yarfain lagu Lathina amanu minkum Wallathina utul iman Darajat Jadi kalau ada madlis Imannya mengangkat Tapi ilmunya tidak Maka ini pun belum seimbang Atau ilmunya luas Tapi iman gak terangkat Ini jadi masalah Apa ciri orang terangkat imannya Maka dia gemar Menunaikan amal soleh Maka jika Anda Menemukan madlis-madlis Mendorong Anda Mengerjakan amal soleh Ikuti madlis itu Dan saya katakan pada Anda Kalau madlis saya Tidak membuat Anda Dekat dengan Allah Membuat Anda terguah Untuk beramal soleh Tinggalkan saya Cari ustadz yang lebih baik Saya bukan ustadz Seperti yang disyarat Melalui Quran Cari madlis naim Tapi cari ustadz-ustadz Yang membuat Anda Dekat dengan Allah Cari Kedua ilmu Anda meningkat Ilmu meningkat Itu apa cirinya Dua cirinya Satu Dengan ilmu itu Memudahkan Anda ibadah Misal Sholat Belajar sampai paham Bacaan Dan gerakan sholat Supaya mudah ibadahnya Khushunya dapat Ini kan ada sindiran di Quran Kata Allah Banyak orang sholat Gak paham Bacaan dan gerakan sholat Ayo jujur Katakan pada diri sendiri Sampai sekarang malam ini Berapa persen Bacaan sholat Yang Anda pahami Jangan-jangan Anda sholat Tapi gak ngerti yang dibaca Bagaimana bisa khushu Ruku gak ngerti Sujud gak paham Bagaimana bisa usul sholatnya Antum minta rizki Isa aja empat kali Warzukni 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 Minta rizki Abis sholat Minta lagi Ya Allah Mohon berikan aku rizki Yang tadi apa saat sholat Warzukni Ya bagaimana kita bisa mengerti Apa yang diucapkan Kalau kita tidak belajar Makanya cari Nak mengerti Itu bahasannya Faham Fikih Fikih Makanya ada kitab sholat Namanya Fikih sholat Fikih umrah Fikih haji Belajar sampai paham Itu lihat berapa banyak Sekarang yang umrah Tapi gak paham yang dikerjakan Putar 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 Sekarang-kadang suka sedih Apalagi banyak yang ria Ria itu kan mengugurkan amalan Begitu disampaikan Habis amal Ini ada yang jual kebun Jual tanah Nyampe sana Gak ada nilainya Sekarang orang ngaji tawaf Sampai live Subhanallah Alhamdulillah Kelihatan disana Kelihatan Pindah kiri La ilai lallahu akbar Kenapa gak dipahami Dan tawaf itu indah Kalau antum benar tawafnya Dijanjikan oleh Allah Doa apapun seketika dikabulkan Itu rahasianya Yang ada di Quran 11 Ayat ke 47 Sampai dengan 49 Ada rahasianya Makanya kenapa dari Hajar Aswad Ke makam Ibrahim Itu doa intinya Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu akbar Dari makam Ibrahim Sampai Rukun Yamani Bebas Mau pakai bahasa apapun Nanti dari Rukun Yamani Pada dengan Hajar Aswad Kenapa menggunakan Rabbana Atina Fiduni Hasanah Itu ada maknanya Bebas antum Mau pakai bahasa Indonesia Silahkan Mau pakai bahasa Jepang Bahasa Cunda Bahasa Jawa Bebas silahkan Minta Jadi kadang kasihan Minta enggak Yang dibaca enggak paham Dan sebagainya Terima kasih